Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan kedatangan Timnas Argentina ke Indonesia. Di ASEAN Games itu usianya U24, tapi itulah komitmen kita. Nah disinilah saya juga berterima kasih kepada Ivar dan Rafael yang komitmen bergabung ke Tim Nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya, kita siapkan jersinya ada. Terima kasih. 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 nanti oleh Pak Ketum kita mengenai Viva Match Day hadir juga Pak Ketum Pak Wak Ketum menjelaskan Mali dan juga hari ini hadir dari AFA Mr. Pablo Sebastian Wergifker supporter of all the consulting content, thank you Mr. Daniel Cabrera team manager of Argentina thank you and Mrs. Maria Cristina Russo all the consulting all the time, thank you baik silahkan Pak Ketum boleh Garuda terbang lebih tinggi boleh enggak boleh enggak, kok enggak semangat sih boleh enggak Garuda terbang lebih tinggi, boleh oh boleh yaudah jadi kalau boleh yang seperti saya sudah sering sampaikan bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita setuju karena itu sejak awal saya Pak Zainuna Mali dan para eksko bilang bagaimana Viva Match Day itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk Viva Match Day bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional Liga itu adalah dikelola secara independen tapi Liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nasional nah karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita terus memperkuat tim muda kita yang akan menjadi core dari pembangunan tim nasional dan tentu juga pendampingan daripada pemain senior untuk kita mempersiapkan tim nasional yang lebih kuat lagi hingga tahun ini ada event-event yang sangat berat tadi salah satunya percobaan untuk tim muda kita di Asian Games tapi ada yang lebih berat lagi apa babak penyisihan piala dunia dimulai tahun ini untuk 2026 ini sebuah mimpi yang mungkin kita juga tidak menginjak tanah tapi kan tadi teman-teman wartawan boleh dong kita mimpi apalagi kejuaran dunia itu sekarang 48 negara jatah Asia ada 8 setengah jadi 8 yang qualified setengah di playoff nah mimpi itu saya rasa harus kita sama-sama jalani dengan serius serius apalagi babak penyisihan ini mulai tahun ini Oktober November lalu ada Asia Cup kalau terus lolos lagi ada tahun depan lagi babak penyisihan nah jadi kalau kita lihat tim muda yang kita bentuk usianya 20 22 23 ini di tahun 2026 sudah usia berapa 22 sampai 25 2031 usia berapa 25 28 tidak mungkin membangun tim nasional sebulan tidak mungkin membangun tim nasional dua tahun harus bertahun-tahun dan harus terus setara pembinaannya karena itu kita untuk FIFA Match Day Juni ini kita membuat gebrakan satu kita lawan Palestina yang ranking 94 ya kalau gak salah 94 lebih bagus dari kita kita 149 negara sebesar ini dengan penduduk 280 juta hanya ranking 149 Palestina 94 ini kita siapkan kemarin sama Burundi Alhamdulillah kita menang terus seri nah ini langkah-langkah nyata yang kita dorong dan tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia turut membangun sepak bola Indonesia itu yang luar biasa tepuk tangan buat Argentina ini bagian apa persahabatan dua negara dan ini momentum luar biasa buat apa sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup eforianya sudah cukup kita punya mimpi lebih tinggi membangun tim nasional kita lebih baik lagi media banyak yang nanya gimana Argentina saya bilang saya yang tidak mau jawab saya bisa jawab hari ini setelah punya apa surat pertujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang disini jadi apa serius gak kaleng-kalengan gitu ya kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa tidak yakin kita buktiin salah bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia kita buktikan dengan FIFA Match Day yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia tepuk tangan buat mereka dan ini merupakan apa bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur jadi kita bangunin sekarang jadi kalau Argentina percaya sama kita masa kita gak percaya ini kita akan dorong paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia selain kita terus mengumpulkan poin untuk tim nasional kita itu saja dari saya silakan kalau mau ada tanya jawab oke silakan ya dari sisi kiri dulu ya silakan terima kasih Pak Menteri Pak Erek saya Yudi dari Reuters Pak Ketum atau ketua PSSI dua-duanya Pak kalau Pak Menteri tadi pertanyaan tadi pagi saya ada dua pertanyaan Pak untuk pertandingan dengan Argentina ini banyak bertanya apakah Lionel Messi juga datang dan juga apakah ini tim senior atau tim junior dan juga kedua pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kabar friendly match dengan Rusia yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan media terima kasih saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan seperti tahun ini dengan Argentina habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia tahun depan pasti kita alokasikan saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko dari Brazil Portugal Rusia tapi gini kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun kalau kita setiap tahun lawannya Argentina Brazil kapan naiknya ranking kita jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking tetapi juga ada pertandingan yang apa bahwa kita dipercaya dunia sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia ini kita salah satu game itu tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina saya percayakan kepada Argentina itu sendiri karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita karena gini loh bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain tapi kita juga belajar dan kita juga meningkatkan mental kita yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi sama Thailand grogi buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan kenapa kita gak bisa artinya sama dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa jangan gemeter dulu ya ada Messi ada semua ya jangan gemeter malah gak bisa main gak usah main bola kalau gitu dan justru mereka hadir ingin men-support sepak bola Indonesia oke di tengah yang belakang ya silahkan selamat siang Pak Ketung Pak Amali dan Bang Arya untuk laga melawan Argentina nanti itu apakah salah satu bagian dari tour Asia tim Tenggo lalu juga untuk anggarannya nih Pak Viva Masjid ini apakah dibiayai oleh PSSI kah atau dari AFA yang datang atau mungkin dari Viva dan berapa jumlahnya gitu sih terima kasih Pak saya rasa kalau Argentina sudah announce calendarnya dia akan bermain hanya di dua negara Asia yaitu Cina dan Indonesia artinya apa ya kita dihargain sebagai regional itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Ruanda pertama kali pertemuan itu sangat kongres Ruanda waktu itu ya jadi kita tidak ada memakai siapapun kita bicara langsung dan ternyata di respon positif nah tentu kalau ditanya anggaran kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya kita harus biasakan PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya ya kemarin kita baru studi banding sama Jepang betul Jepang anggarannya 200 juta US setahun tetapi 70-80% karena apa PSSI Jepang berdiri sendiri ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value gitu sehingga apa jangan kita bertanding tim nasional sudah capek-capek supporter mintanya menang yang datang ke lapangan cuma 3.000 kalau mau bantu PSSI ayo buktikan hari ini karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga dengan keuangan yang transparan yang profesional yang akuntabel dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah kenapa saya dan Pak Zianuddin dalam tanda kutip ditugasin disini karena membangun tim nasional itu tidak murah ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo percayain PSSI beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia Assalamualaikum 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 Selamat sore Pak Erik Pak Amali Bang Arya saya Adi dari Bola.com Pak lanjut soal tadi soal biaya mendatang Argentina New York Times media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatang Argentina itu sekitar 70 miliaran 5 juta dolar atau 70 miliaran Pak apakah memang nilainya segitu segitu besarnya Pak termasuk untuk mendatang Messi terus kemudian kedua untuk mempertegas saja Pak uji cobalan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya dimana Pak di GBK atau dimana lalu yang ketiga soal penjualan tiket Pak ini kan yang paling banyak tunggu-tunggu Pak oleh netizen oleh masyarakat bagaimana soal mekanisme penjualan tiket berapa harganya berapa puluh ribu yang dijual dan gimana mekanismenya Pak belajar dari konser Coldplay kan Pak yang animonya banyak sekali terima kasih yang pasti kalau tiketing kok saya yakin lebih booming dari Coldplay betul kemarin saya cuman lihat di social media bukan saya yang bicara katanya kalau Coldplay beberapa tahun lagi bisa datang tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang betul belum tentu artinya apa ini pertandingan bersejarah buat Argentina buat Indonesia dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia sudah diajak main sama Argentina mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas ini mental yang dibangun gitu ya dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar berapa di ini ya tadi emang gak percaya tema PSSI gitu seakan-akan PSSI itu miskin gitu ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini ini sengaja karena media takutnya gak percaya saya datang pakai jas ini pakai jas ini kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek ditanyanya lebih dalam lagi nanti iya gak jadi intinya jangan bicara uang ya kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan ya dan kita yakini ini bukan hanya komersial tapi apa pembangunan mental buat tim nasional kita jadi harganya gak bisa dihitung dengan uang kemarin juara SEA Games apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang enggak ketika para pemain ya bicara bonus saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola kecintaan kita kepada negara kita nah karena itu tadi kita jangan biaya-biaya kita ini bicara apa nyali mental kita Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur itu ya yang lain ya silahkan ya sini yang depan oh venue maunya di mana maunya di mana ya udah dijawab ini kan mereka udah kunjungin glora bung karno sudah dilihat qualified tidak daniel kata-katanya perfecto perfecto jadi mainnya disini ini langsung dikunjungin melihat tadi ya jangan sampai glora bung karno ini tidak didatengin tim-tim besar ke depan ini baru langkah awal Argentina oke oke selamat sore Pak Erick saya Sony dari Kumbaran mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga mungkin dalam halnya promotor line sport kemudian punten Pak kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab ingin konfirmasi aja apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana atau ada sponsor dari mana gitu Pak terima kasih tadi dibilang gak percaya lagi ini udah pakai dasi loh jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh ini udah pakai dasi jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit ada reporting sistem ya ini yang kita nanti buka secara publik sabar gitu ya biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu ya jangan PSSI begini melulu hidupnya ya sekali-sekali berdirilah tegak cuman kalau ada yang mau nyumbang Alhamdulillah gitu ya gitu jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina ya dan saya terima kasih juga sama Christina ini teman saya lama di Itali ya saya juga minta tolong can I say it saya juga minta tolong Javier Zanetti ya jadi ada pihak ketiga Javier Zanetti namanya ya Inter Milan juga dulu gitu ya jadi jadi ini hubungan langsung ya dan saya gini untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia saya gak nutup itu kok ya welcome mau bawa tim siapapun welcome tetapi harus kalender PSSI ya karena kita punya masa depan FIFA Match Day gak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI kapan mainnya lapangannya enggak PSSI yang ngatur apalagi kalau bawa tim nasional cuman kalau Persija mau tanding sama apa Rancaburi tadi ya silahkan itu klub tetapi tim nasional hanya PSSI ya tidak ada agen-agen tim nasional hanya PSSI cuman kalau agen mau kerjasama welcome tapi bukan kita yang diatur agen oke ini tim nasional masalahnya merah putih oke ada yang kiri yang kiri gantian kita yang kiri yang paling kiri yang ini dua lagi cukup ya ya dua lagi cukup saya Taufik dari Viva Gold selamat siang Pak Erik Pak Zendrin Amali dan Bang Arya Argentina ini kan Pak peringkat satu dunia juara dunia yang mau ngelawan Argentina ini banyak bagaimana kenapa Argentina memilih Indonesia apakah ada hubungannya sama timba balik balik balas budi jadi tuan rumah pil dunia U20 yang kedua ada gak permintaan khusus tim nasional Argentina sama di Indonesia nanti Pak ada apa permintaan khusus saya rasa permintaan Argentina semua normal normal saja seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar itu biasa normal kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek ini juara SEA Games katanya Argentina itu dipandang sama Argentina artinya apa kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini enjoy dulu aja nikmatin gitu ya jadi ini kesempatan yang luar biasa kalau timbal balik tidak ada ya jangan south-southkan yang namanya sepak bola dan politik ya ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bola yang nomor 1 dimana 73% penduknya gila bola ya dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya baik sebagai tim Argentina baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina sekarang kita cek coba piala dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? angkat tangan coba masa cuman segini lebih banyak bahasanya yang dukung Messi siapa? oh banyak juga ini kan artinya apa? tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka tim Argentina dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu ya jadi tidak ada hubungannya dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah kita melihat masa depan sama seperti SEA Games sudah juara ya sudah gitu jangan justru gara-gara juasa SEA Games kita tertidur lagi justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya terakhir satu lagi yang sini yang sini yang sebelah kanan halo Pak Ketum Pak Erick pernama Pak saya Ibnu dari Bloomberg ini saya mau menanyakan tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina Indonesia ini tadi Pak Erick juga sempat sudah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya tadi yang memang sudah fix dan sudah dikontak sama PSSI untuk FIFA Match Day mungkin di Indonesia dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah dijajaki komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti nah selanjutnya tadi sempat minggung lagi sih saya mau soal ada kenal memang soal dana ya anggaran ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI yang memang mengeluarkan anggaran untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70M atau 20M nah itu kira-kira benar atau enggak Pak atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu kalau memang benar terima kasih Pak tidak ada salah dan benar nanti aja setelah audit ya nanti buku PSSI tiap tahun di audit ya nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa pengeluaran buat ini berapa nanti di audit yang audit juga enggak kaleng-kalengan ens and young ya biar semua ini transparan lalu kalau kita bicara kembali tadi ya ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina ini sebuah kehormatan buat kita mereka memilih Indonesia artinya apa pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali ya FIFA Match Day kita akan isi mayoritas untuk apa memperbaikin ranking kita ya kita punya mimpi kan seratus besar mimpi kan masuk piala dunia ya tentu itu adalah terima kasih